Sempat buang-buang peluang, ex-Liverpool sukses gantikan Cristiano Ronaldo yang kena skors dan bawa Al-Nasr menang comeback. Penyerang Al-Nasr, Sadio Mane, menggantikan Cristiano Ronaldo yang absen saat menghadapi Al-Feyha di Liga Arab Saudi. Al-Nasr menjamu Al-Feyha di Al-Awal Park dalam lanjutan Liga Arab Saudi tahun 2023 sampai tahun 2024, Jumat tanggal 19 April tahun 2024 malam WIB. Hasilnya, Al-Nasr berhasil meraih kemenangan comeback atas Al-Feyha. Dalam laga kali ini, Al-Nasr tak diperkuat oleh sang mega bintang, Cristiano Ronaldo. CR7 absen karena harus menjalani skors akibat menerima kartu merah pada laga sebelumnya. Absennya Ronaldo memaksa pelatih Luis Castro untuk memutar otak. Ia lantas memasang Sadio Mane sebagai ujung tombak menggantikan Ronaldo. Ex-Liverpool itu sempat tampil mengecewakan di awal hingga pertengahan pertandingan. Dia beberapa kali gagal menuntaskan peluang matang di depan gawang. Namun, memasuki akhir babak kedua, Mane menunjukkan kualitasnya dengan mencetak dua gol untuk membawa Al-Nasr kembak atas Al-Feyha. Jalannya pertandingan, mentas tanpa Cristiano Ronaldo, Al-Nasr tetap menampilkan permainan menyerang sejak menit awal. Namun, klub berjuluk Al-Alami itu malah kecolongan gol lebih dulu saat pertandingan baru berjalan 6 menit. Gol itu berawal dari skema serangan balik yang dibangun Fesien Sakala di sisi kiri penyerangan. Dia melakukan umpan 1-2 dengan Antoni Nuwakaime untuk menembus lini pertahanan Al-Nasr. Sakala kemudian masuk ke dalam kotak penalti dari sisi kiri, lalu melakukan cut inside sebelum melepaskan tembakan ke pojok kiri bawah gawang. Tertinggal satu gol, Al-Nasr kemudian meningkatkan intensitas serangan mereka. Pada menit ke-19, Al-Nasr nyaris saja menyetarakan skor ketika Sadio Mane mendapatkan peluang matang di depan gawang. Saat berhadapan satu lawan satu dengan keeper Vladimir Stojkovic, Mane memilih langsung melepaskan tembakan alih-alih mencoba melewatinya. Alhasil, tembakan pemain tim Nas Senegal itu masih mengenai Stojkovic dan hanya menghasilkan sepak pojok. Mane kembali membuang peluang emas pada menit ke-42. Maju sebagai algojo penalti, tembakan mantan penyerang Liverpool itu melambung tinggi di atas mistar. Setelah itu, Al-Nasr mencoba terus melancarkan serangan ke wilayah pertahanan lawan. Namun, tak membuahkan hasil hingga babak pertama tuntas. Selepas jeda, Al-Nasr langsung memasukkan pemain bertipe menyerang, Mesari Al-Nemir, untuk menggantikan sang Bek, Muhammad Al-Fatil, pada menit ke-46. Tujuannya apalagi kalau bukan untuk mengatasi ketertinggalan. Setelah melalui berbagai upaya, Al-Nasr akhirnya berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-73. Adalah Abdullah Al-Amri yang menjadi aktor dari gol tersebut. Dia menanduk umpan sepak pojok Alex Tels untuk menyerangkan bola di dalam gawang. Empat menit berselang, Mane akhirnya berhasil mencetak gol setelah beberapa kali gagal mengonversi peluang. Menerima umpan Otafin Ho di dalam kotak 16 dengan kontrol dada, Mane kemudian melesatkan tembakan keras yang sukses menggetarkan jala gawang Al-Feiha. Pada menit ke-82, Mane kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dari sisi kiri penyerangan Al-Nasr, Mane melancarkan aksi dengan menusuk ke dalam kotak penalti. Dia kemudian melewati beberapa pemain Al-Feiha sebelum menjaringkan bola ke dalam gawang. Tak ada tambahan gol lagi hingga laga berakhir. Al-Nasr pun menang 3-1 atas Al-Feiha. Terima kasih sudah menyimak salam bola Mania.